Mas Riyah tersangka pembuang kotoran ke rumah tetangganya terus membandel dengan mangkir dari sidang di pengadilan negeri Sidoarjo untuk kedua kalinya. Terkait hal ini saat Pol PP Sidoarjo akan bekerjasama dengan kepolisian untuk mencari Mas Riyah yang kini berstatus buron alias masuk daftar pencarian orang. Sidang tindak pidana ringan dengan tersangka Mas Riyah pembuang kotoran ke rumah tetangganya di pengadilan negeri Sidoarjo Rabu Pagi kembali gagal digelar. Mas Riyah kembali mangkir dari sidang dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya. Ketidakhadiran Mas Riyah untuk kedua kalinya membuat Satpol PP Kabupaten Sidoarjo akan meminta bantuan kepolisian untuk mencari Mas Riyah dan akan memasukkan ke dalam daftar pencarian orang. Dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 2019 terkait dengan pendidik pekaian negeri sipil di dalam pemerintah daerah dan di dalam itu ada lampiran yang dimana dan di situ juga disyaratkan bahwasannya ketika panggilan kedua yang sah tetap tidak hadir maka kita dapat meminta bantuan dari dua polisi. Sementara korban yang hadir sejak pagi dalam sidang mengaku kecewa karena Mas Riyah kembali tidak hadir di sidang. Petugas Satpol PP meminta kepada masyarakat yang mengetahui keberadaan Mas Riyah untuk segera melapor. Mas Riyah kembali ditetapkan sebagai tersangka setelah ia kembali berulah membuang kotoran sampah ke rumah tetangganya. Riku Hardiansyah, Sidoarjo